Intro Selamat malam inilah Indonesia terkini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saya Oki Satrial. Saudara pengamanan pilkada serentak 2018 di wilayah Polda, Jawa Tengah melibatkan sekitar 21.500 personil Polri. Karen Dalopsda, Polda, Jawa Tengah, Kompos Pol, Herianto mengatakan hingga malam hari ini kondisi di wilayah Jawa Tengah terpantau aman dan juga kondusif. Kepala Perencanaan Pengendalian Operasi Daerah Karen Dalopsda, Polda, Jawa Tengah, Kompos Pol, Herianto mengatakan sudah memetakan wilayah rawan dalam putaran pilkada di Jawa Tengah. Menurutnya yang menjadi perhatian khusus bagi Polda, Jawa Tengah adalah wilayah yang hanya memiliki dua pasang calon karena rawan timbul perpecahan. Namun semua kerawanan tersebut sudah diantisipasi sehingga malam ini wilayah Polda, Jawa Tengah tetap aman dan juga kondusif. Kompos Pol, Herianto menambahkan Polda, Jawa Tengah mengamankan wilayah pemilihan Provinsi Gubernur Jawa Tengah, enam wilayah pemilihan kabupaten yaitu Kabupaten Kudus, Tegal, Karanganyar, Magelang, Temanggung, dan Banjumas, serta satu wilayah pemilihan kota yaitu Kota Tegal. Demikian Indonesia terkini, selamat malam dan sampai jumpa.